Intro Gubernur Jawa Timur, Hafifa Indar Parawansa meninjau lokasi pembangunan jembatan kaca yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, Usun Cemerolawang Desa Ngadisari, Kecampatan Sukapura Kabupaten Prabolinggo pada Rabu 15 Februari 2023 Dalam peninjauan itu, Hafifa menjajah langsung sensasi melintas di atas jembatan kaca Dinampingi tokoh masyarakat Tengger, Supoyo dan sejumlah stakeholder, Hafifa melangkahkan kaki hingga ke titik tengah jembatan kaca Hafifa mengatakan pembangunan fisik jembatan kaca sejatinya telah rampung Kini, prosesnya hanya tinggal menyisakan pekerjaan finalisasi kaki fondasi di kedua ujung jembatan Rampungnya pembangunan jembatan kaca membuat Hafifa bangga Terlebih, jembatan kaca ini merupakan karya anak bangsa yang dinaungi Kementerian PUPR Menurutnya, jembatan kaca ini akan menjadi destinasi primadona baru bagi para wisatawan Efek positifnya, pelancang bisa lebih lama berwisata di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru atau Gunung Bromo Di sisi lain, Hafifa bercerita jembatan kaca ini berawal dari presentasi salah satu dirjen Kementerian PUPR Sat-Sertija Bupati Malang pada 2020 Mulanya yang disiapkan adalah jembatan kaca Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru dari Kabupaten Malang Kedepan, Hafifa berkeinginan Menteri PUPR menambah jembatan kaca ditumpak sewu antara Rumajang dan Kabupaten Malang Jembatan kaca ini memiliki panjang 120 meter dan lebar 1,8 meter Jembatan kaca membentang di atas jurang dengan kedalaman 80 meter menghubungkan antara kawasan wisata Surinipoin dengan sadel area pemandangan Gunung Bromo, Gunung Batok dan Gunung Semeru Kekuatan jembatan kaca didesain sesuai standar nasional yang ada Jembatan kaca tersebut dapat menampung 100 orang sekaligus Diperkirakan, pembangunan jembatan kaca diperkirakan rampung sepenuhnya pada Oktober tahun 2023 Terima kasih telah menonton